Intro Justru malah menabrakkan diri Ini yang gila, yang cukup disaingkan sekali ya Kenapa disaingkan? Karena duelnya sangat disaingkan Plot twistnya malah seperti ini Oh, malahlah TV yang crash Malahlah TV rekan sendiri dari Ocon Tapi, ya, setidaknya keputusan Ya, bukan keputusan sih, ini harusnya memang terjadi gitu ya Ini Botas, oh, Botas kontak menabrak mobil Alvin Botas kayaknya kena blue flag ya Karena di depannya itu adalah posisi yang cukup depan juga Krak, oh, krak melebar Mas perstabat tiba-tiba masuk Mas perstabat tiba-tiba masuk Sentuhan Oh, ada kontak Oh, di belakang huge crash nampaknya kali ini Tidak ada red flag Oh, tidak ada red flag Nah, ini yang gue maksud Kenapa calas lakrak melebar seperti itu Seperti memudahkan jalan Mas perstabat untuk menjegal Rio Haryanto ya Rio di posisi yang pas gue rasa Gak ada tempat yang lain dan disini Kenapa calas lakrak harus memberikan jalur dan begitu mudah Apakah ini suatu Suatu konspirasi untuk tidak membuat jarak poin semakin jauh Oh, ini sangat disainkan ya Ini banyak sekali driver yang harus tumbang Termasuk Mick Schumacher yang justru malah kena apes Ya, karena diskualifikasi Kita tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi ya Dimana calas lakrak memberikan Memberikan space dengan begitu mudahnya Masuk Ya, kontak Terjadi kontak antara Rio dan juga mas perstabat Disana langsung turun 3 strip Tapi di belakang ada Jelos ke pit stop 2 kali Kita bisa melihat dimana ini ada insiden yang terjadi Dari tim Alfa Tauri Kita bisa melihat dimana kontak yang cukup keras Dari mobil Daniel Ricciardo Oh Huge kontak Dari Daniel Ricciardo Di belakang juga ada banyak sekali yang kontak ya Ada McLaren Ada Alvin Juga disini ada Kevin Magnussen Sangat disainkan sekali harus dianem Semata ini kamera dari London Norris Uh So close Hampir saja harusnya no Karena sudah diganti Tapi kalian bisa melihat ini ada tayangan ulangnya Huge crash dari mobil Alvin Disini sentuhan dengan mobil yang ada di depannya Sangat disainkan sekali harus bersetuk Tuhan dengan mobilnya Aston Martina Disamping ada mobil Ferrari Yang nampaknya menabrak juga Karena tidak bisa menghindar situasi ini Seperti yang bisa melihat dimana Miksumacher Miksumacher kalau bisa melihat Dimana ini ada Oh ini Charles Lecroc Ini Charles Lecroc ya Charles Lecroc dia Berupakan untuk overtaking Alfa Tauri Tapi di tinggal berikutnya Alfa Tauri main lead breaking Sehingga ada di depannya kembali Battle yang cukup luar biasa sebenarnya Antara Alfa Tauri Ini track tuan rumahnya jelas Di belakangnya ada Lecroc-lecroc side by side Dengan Sainz Sainz posisinya belum ganti Sehingga ia dengan mudah Di overtake oleh Charles Lecroc Dan ini menjadi Ketakutan yang luar biasa bagi Rio Harian 5 detik penalti baru ya Baru itu bisa Aman gua ya Kalau misalkan kayak gini Oh Oh Ada sesuatu Kalian bisa melihat Ini tayangan ulangnya langsung Dihadirkan Ada banyak sekali konten Ini di lap 2 ternyata Sangat disaingkan sekali Disini ada Nicholas Lott Lebih sih Sangat disaingkan sekali Harus D&F Oh Dan ini Kiado kenapa nih Oh dia menabrak juga Tapi Ah iya Langsung disuruh untuk D&F saja ya D&F Langsung Ceku MFD Untuk strategi baru Ada strategi baru Ada strategi baru di MFD Ada zoguanya Aduh 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 Terlalu Terlalu Mengeram Eh terlalu Revert Melambat Gearbox kah Gearbox seperti ini ya Oh enggak Bukan Komponen mesin Dari Charles Lott Sangat disaingkan sekali Harus Meledak lagi ya Dan gara-gara Meledak Dia Dianak 2 kali berturut-turut Setelah itu Tapi ini yang lebih parah ya Ini yang Unexpected Kenapa Karena harusnya tidak ada Manuver masuk Dari sisi luar disana ya Ini gila sekali Rio aja Oh ini Ini gila Ini juga salah ya Tapi ghosting Tapi beruntungnya ghosting gitu ya Ini kalau relive Udah Udah dihajar ya Saya bisa melihat dimana Oh ini Oh ini apa ya Ini masih jalan lurus ya Ini kita bisa melihat di slow motion Ini masih jalan lurus Kenapa harus ada manuver Pelok kiri dari Zoguanyu ya Kalau pelok kiri jelas Menabrak dia Zoguanyu kita lihat Dari steernya Steer Look at steer kali ini Kiri Kenapa diambil kiri Untuk menstabilkan posisi Harusnya Jangan dulu masuk Kita bisa melihat dimana Ini yang gila Ini yang gila ya Oh god Huge crash Masper stoppen Sepertinya Keluar Dari zona perebutan title Karena ini ya Oh ini Ini gila ya Kalau bisa kan Pantai Potas Itu karena Itu karena memang Kebetulan Sudah bener-bener Dapet Dari Pantai Potas Tapi ini gak dapet Kenapa kalau Kita bisa melihat Dimana ada Tayangan ulangnya Oh ini Ini pembalap yang lain Oh ini Ini Latifi ya Ini Latifi yang Sempet Mengalami Masalah juga Dan dia tidak bisa Melanjutkan pelapan Dan ini Ini Oh ini yang tadi khas Ini stroll Sepertinya ya Stroll Meledak Ya khas Dengan Ferrari Kedidayaan Ferrari Sementara itu Ini yang aneh Nah ini Nah ini tidak dibenarkan Jelas Oh huge Keras Kenapa Nah ini kenapa Harus masuk Sementara Ticlan berikutnya ya Kita pernah mengalami Hal yang sama Sebenarnya Tapi yang Yang cukup disayangkan Adalah Ini rekan kita sendiri Yang melakukan hal ini Nah Ya Ini Lekrak Bersiap-siap Untuk mencoba Lapan terakhir Dan 5 likes And ya Go 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 And we go Here we go Ini dia Lapan-lapan terakhir Di 2022 Kali ini kita bisa meletakkan Pada side by side Langsung Langsung Satupun yang mengalah Kali ini Kedua merah putih Masih kelas Masih kelight Masih bisa side by side Oh TV So so close Rio harus mengalah Terpaksa kali ini Tapi Rio masih berupaya keras Untuk bisa tempel Lekrak 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 harus Lekrak Oh kontak di belakang Oh Sangat disayangkan sekali Wat Nah Sebenarnya untuk Rio Arianto sendiri Sudah bebas ya Mau posisi berapapun Karena udah jadi Jordan Cuman pipes-nya yang kurang Untuk menutup Akhir tahun jelas Kurang ato Kalau tidak ditambah dengan kemenangan Sangat tekan sekali Suara Gue Udah habis Dan ini dia Penutupan Untuk tahun 2022 The world champion In the world Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Buat semuanya Yang sudah Setia Ada disini Ini adalah Donut Spesial untuk kalian Untuk selebrasi Di tahun Sub indo by broth3rmax